Di tengah merebaknya wabak virus corona, Pemkap Toraja Utara melakukan survei untuk memantau kestabilan harga sembako di pasaran. Selain melakukan survei pemantauan harga sembako, pemerintah daerah juga meminta masyarakat Toraja agar tak melaksanakan acara adat rambu solo maupun rambu tukak di tengah pandemi corona. Hal tersebut diungkapkan Rederoni di ruang kerjanya pada hari Senin kemarin, seusai melakukan rapat terbatas dengan tim gugus tugas COVID-19 di Marante. Hidup masyarakat sekarang dilakukan survei pasar supaya harga-harga itu bisa tidak terlalu melambung.